Sementara itu Pemirsa Kejaksaan Negeri Batanghari melimpahkan berkas terdakwa Laupoldopilas terkait kasus dugaan korupsi pembangunan sistem pengolahan air limba daerah terpadu atau SPALDT di Batanghari tahun 2019 ke Pengadilan Negeri Cambi. Kejaksaan Negeri Batanghari melimpahkan berkas Laupoldopilas terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sistem pengolahan air limba daerah terpadu atau SPALDT di Batanghari tahun 2019 ke Pengadilan Negeri Cambi 15 Desember 2022. Laupoldopilas sebelumnya sempat ditahan namun dibebaskan lagi lantaran Pengadilan Negeri Cambi mengabulkan permohonan pra-peradilannya. Laupoldopilas merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam proyek ini di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Batanghari. Laupoldopilas merupakan tersangka keempat dalam perkara tersebut. Tiga tersangka sebelumnya yakni Iskandar Zulkarnain, Imam Purwantoro, dan Muhammad Yuhendi Buyung sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Tipi Kor Cambi. Iskandar Zulkarnain difonis lima tahun penjara, sedangkan Imam Purwantoro dan Muhammad Yuhendi Buyung difonis enam tahun penjara. Iqbal Cek TV melaporkan.